Intro Dan sebaliknya sekecil apapun amanah yang dipercayakan Tapi kita sembrono, ya kan? Itu kita akan menelan pil pahit di ujung karir kita Ya kan? Tidak berhati-hati memegang amanah, Pak Padahal ada pimpinan, akhirnya masuk ke penyaruh Banyak terjadi itu di negara, Pak Jadi orang-orang yang tersesat Tidak pernah kembali ke jalan yang benar Bapak-bapak dan ibu-ibu Itu karena sudah disuruh oleh Allah Iblis itu mengiringinya sepanjang saat Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang terhormat Maka Allah memanggil kita di dalam surat Al-Ma'idah ini Wahai orang-orang yang beriman Kita orang Islam ini, Bapak-bapak, para jemaah Belum sempurna kita kalau belum beriman Bertakwalah kamu kepada Allah Kata-kata taqwa ini Paklah jadi konsumsi setiap hari Katib, tiap hari Jumaat membacu Kalau tidak membacu, itu batal kutubah Tapi apa itu taqwa? Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin Ada sahabat bertanya kepada Khalifah Umar bin Qatab Ya amirul mu'minin, iyo Engkau banyak pengetahuan-pengetahuan agama Karena lamanya bergaul dengan Rasulullah Saya mau tanya amirul mu'minin Apa definisi taqwa itu? Nam biasa kan kata, bajawab, gayuang basambui Kata Umar bin Qatab Saudara yang bertanya Pernahkah anda berjalan di dalam onak dan duri? Pernah Apakah anda punya sepatu, punya alas kaki? Punya tangkelek? Ini tak kena dapat tangkelek Dari ya? Dari kayu talinya Dari banoto nan mambuik Ada orang tu sangka, ada orang perik putih Itu bagunuh lu tangkelek tu pada tahun 60an Karena hanya babuni di tembok Dikeluak lalu ke payi ke musajik Bagandang-gandangnya Orang yang tak jago, jago Itu tangkelek Apakah kaki anda kena tertusuk oleh duri tadi? Tidak Kenapa? Saya berhati-hati sekali Karena kehati-hatian saya Kaki saya tidak tertusuk duri Jawab Umar bin Qatab Pertanyaan engkau tadi sudah terjawab Menado di dalam hati Di dalam dadu Apa? Hati namanya Kalau diulang dua kali Hati-hati Sekecil apapun amanah yang kita genggam di dunia ini Tapi kalau kita berhati-hati Kita akan memetik buah manis di akhir karir kita Dan sebaliknya Sekecil apapun amanah yang dipercayakan Tapi kita sembrono Iya kan? Itu kita akan menelan pil pahit di ujung karir kita Lah marah banyaknya Tungkek nalarabah, cilako nalakalah Iya kan? Tidak berhati-hati memegang amanah pak Iya kan? Padahal awak pimpinan Akhirnya masuk penyaruh Lah banyak yang terjadi itu Di negari Ini bapak-bapak Karena apa itu? Karena tidak bertakwa Karena tidak hati Hati-hati Lai kanamu jadi pimpinan rumah tangga pak Bini si joan nak Dan kita atur Tapi tidak hati-hati pak Nyugaya kepala kupi Kulik kampi pak Dia nak doa pak Anang kecil anak Kain dua nyug Ma Iya Awak kapai baki ma Kemping ma Jusia jo dajon Dajon itu laki-laki Itu perlu sih Laki-laki Dimana Ada tempat wisata Ada yang melalui Sika itu Apabila nak Boleh nak berkembang Kalau kau Bau minyak angin Hari dingin Alanya boleh Dia ma Apabila Kayahnya Ayahnya orang surau Orang taat Mendengar kaji Pak Dek mama Labulia Pagi kemping Jusia Jodhajon Kama Ketempat wisata Sinan tu Dek Jalena Kalau kalian pergi Sebagai mahasiswa Itu ada dosen Pembimbing Kalau engkau Pergi Sebagai siswa Ada guru Pendidik Kalau kalian Pagi Bersama-sama Sebujang Joga Dijalena Antimun Barana Laka rancaknya Kalau nyempuk Dek durian Cairnya Jangan Pahil enak Anak kecil Amaknya Kelakinya Udah Anda merasai Muduh Padi Azalah Anak tu Boleh berkembang Anak suami Kau takut Di bini Ini terengar Pak Jangan takut Di bini Pak Alapain Nak kau kemah Berduh-duh Pasang-pasangan Coba Bayangan Allah Mengatakan Apabila Laki-laki Bersunyi-sunyi Dengan perempuan Ketempat yang lengang Iblis Akan datang Lekan Nambu orang Nang gaik-gaik Kau pak Iblis Akan datang Ha Mazina Tiga bulan Pulang mari Bakemah Mutah-mutah Nak Untuk pelampok Malu Aba nikahan Nyadi sem'ah Pacarnya Mamil Nyo tadi Sem'ah Ya kan Para jamaah Anam bulan Menikah Layan Aiko Nang kata Jadi Jadi Memimpin rumah Tangga Saja Kalau kita Nggak Amanah Nggak Berhati-hati Nggak Saide Nggak Salarang Nggak Sasuruh Maka Kita akan Dihancurkan Oleh Perangai Anak Apalagi Memimpin Nekah Nekah Maka Untuk itu Kita harus Berlindung Kepada Allah Setiap hari ini Apapun Yang menjadi Pekerjaan Kita Ada Nggak Ustadz Yang Diusir Orang Di Masjid Ustadz Pak Majah Mengaji Santian Azal Tapi Kaum Muslimin Nyo Lecehan Muridnya Sekali Lapis Dua Kali Nggak Tertangkuk Tiga Kali Kerana Keraja Namburu Nyo Buka Sudah Nyo Usia Diorang Nabi Sajid Nyo Tanggan Nilo Itu Bapak Ustadz Gelady Yang Majah Karena Apa Di dalam Diri Kita Ini Ada Namanya Syahwar Ada Namanya Nafsu Ada Namanya Hawa Ya kan Tapi Kalau Hawa Kita Itu Terkenali Nafsu Kita Itu Terkenali Awak Kama Tiba Nyundang Di Allah Masjid Sergu Iyo Tuh Ustadz Bacalah Hujuan Surah Al-Fajar Auzubillah Minasyaitanur Rajim Ya Ayyatuhan Nafsul Mutma'innan Wahai Jiwa Yang Tenang Irji'i Ila Rabbiki Radiyat Amardiyat Kembalilah Kehadirat Tuhanmu Dengan Reda Dan Keredaan Masuklah Engkau Kedalam Golongan Hamba Hambaku Orang-orang Salih Nabi Dan Rasul Masuklah Kedalam Syurgaku Apakah Kita Tidak Rindu Dipanggil Oleh Allah Di akhir Hayat Kita Seperti Itu Pasti Kita Rindu Dengan Panggilan Itu Untuk Itu Kau Muslimin Berusahalah Setiap Hari Ini Islam Kita Menjadi Islam Yang Bertakwa Orang Yang Sangat Berhati-hati Di dalam Kehidupannya Apa Saja Yang Diurusnya Itulah Tosya Kita Pagi Kini Bapak Ibu Rasanya Saja Hari Kami Itu Ampe Kali Ambo Berceramah Termasuk Kutubah Jumat Di Musajik Raya Tentu Aduh Saja Sebagai Manusia Apa Ia Kan Salah Menurut Apa Anan Ambo Sampaikan Kalau Aduh Apa Anan Tasingguan Jau Caru Ambo Mengecek Ambo Mohon Maaf Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Tapi Kalau Jau Kaji Tasingguan Ambo Nggak Keminta Maaf Bapak Itu Kaji Sampai Orang Siket Ado Orang Kapalo Nyo Gata Siket Lausang Dak Bagigil Piba Pichyam Pichyam Sero Kanegawi Siket Nantak Bagigil Ado Siket Baru Baru Bawali Ranchak Gigi Siket Siket Kiro Kapalo Nen Dikadah Jadi Jadi Kalo Kapalo Dikadah Itu Biasu Padia Siket Mangkau Bik Kapalo Dikadah Supaya Jangan Padia Siket Siket Ibu Ibu Dan Bapak Para Jemaah Karano Ambo Kepulang Kepadang Ambo Mohon Doa Kepak Ibu Agar Selamat Masyarakat Yang Tinggal Kaum Muslimin Yang Kebetulan Diberikan Oleh Allah Umur Berusaha Disini Saya Doakan Segala Usaha Lancar Rumah Tangga Sakina Mawadda Anak Laki Laki Saleh Anak Perempuan Salehah Tapi Apa Kalau Jadi Langin Laki Laki Saleh Jangan Kutiko Ustadz Baru Kamari Serami Masyajik Kalau Laki Laki Suko Salat Di rumah Tak Berjamaah Di masjid Itu Namanya Laki Laki Salehah Ramaikanlah Terus Masjid Raya Kita Ini Mudah Mudahan Allah Memberkahi Kita Dunia Dan Akhirat Amin Bapak Tullah Mujik Di Majalan Kaguhu Dake Pasar Padang Luar Sungai Tanang Di Bukit Tinggi Tasabui Ayanya Jani Di Macako Pintu Kemasu Sinan Lombok Keluar Lapis Laham Bawa Jati Dan Suci Jom Muka Nanyanya Kita Bepisah Kan Tak Bepisah Wana Sama Gunung Jokabui Kalau Ibu Pulang Kepik Tinggi Kan Ada Gunung Marapi Acal Laki Kata Ibar Ibarat Gunung Jokabui Angin Baseru Bakutiko Kutiko Angin Baseru Tulak Balakang Malak Itu Nang Kabui Tak Kelupo Di Gunung Gunung Tak Kelupo Di Kabui Kau Ado Karambi Ado Ketapang Kalau Ado Ambo Dipanggil Insya Allah Ambo Datang Mudah-mudahan Allah Memberi Kita Kesehatan Lahir Dan Batin Banyak Maaf Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh